Dalam hal apa lebih baiknya Tapi sebahagian justru salah kaprah disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh Rahimahkumullah Pada hari ini kita sudah berada Di sepuluh terakhir bulan Ramadan Terus bagaimana sikap Bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW Begitu juga para sahabat beliau Ketika sudah sampai pada tahapan sepuluh terakhir Di dalam pengakuan atau kesaksian istri beliau Aisyah radiyallahu anha Kana Rasulullah SAW Yajetahidu fil ashril awakhir Mala yajetahidu fi zairihi Istri beliau ini memberikan kesaksian Penjelasan tentang sikap perilaku Rasulullah SAW di sepuluh terakhir bulan Ramadan Adalah Rasulullah SAW Kata umul mu'minin Aisyah Bersungguh-sungguh Atau meningkatkan kesungguhan beliau Di sepuluh terakhir bulan Ramadan Melebihi kesungguhan beliau Di hari-hari sebelumnya Di riwayat lain dikatakan Kana Rasulullah SAW Shadda mi'zarahu Wa ahya laylahu Wa aiqaza ahlahu Rasulullah SAW Kalau sudah masuk pada sepuluh terakhir Beliau kencangkan sarungnya Beliau hidupkan malam-malamnya dengan ibadah Dan beliau bangunkan keluarganya Ini menggambarkan Bahwa pada sepuluh terakhir bulan Ramadan Rasulullah SAW Lebih meningkatkan kesungguhan beribadahnya Dibanding daripada malam-malam Dan hari-hari sebelumnya Beliau hidupkan malam itu dengan Bermacam-macam ibadah Dan diantaranya yang terkenal Itulah iakti kaf Dan itu adalah wajar Kenapa wajar? Karena pada sepuluh terakhir Atau makin ke ujung Ramadan itu Pasti nilainya semakin tinggi Walaupun lelah badan letih fisik Tapi orang beriman justru Jiwanya gemirah Kenapa? Ibarat orang naik gunung Pendakiannya tinggi Perjalanannya menanjak Sampai menjelang ke puncak Badan sudah letih Badan bercucuran keringat Tapi hati sangatlah gembira Karena ketika sampai di puncak Akan melihat Pemandangan-pemandangan Yang indah Yang nanti akan mengobati Segala keletihan-kelelahan Dalam perjalanan panjang sebelumnya Apalagi nilai suatu perbuatan Ditentukan oleh akhirnya nanti Innamal a'malu bilkhawatim Sesungguhnya amal perbuatan orang Bergantung kepada ujungnya Penutupnya Ditambah lagi Adanya malam kadar Apa malam kadar? Sudah kita dengar Sudah sangat paham kita semua Satu malam itu Lebih baik Bukan sama baik pak Allah katakan khairun Lebih baik Dari seribu bulan Bukan sama baik Coba bayangkan pak Satu malam Bisa lebih baik Dari seribu bulan Seribu bulan Kita hitung Konversi Menjadi tahun Itu 83 tahun Lebih Beberapa bulan Dalam hal Apa lebih baiknya? Bukan dalam bulannya Bukan dalam waktunya Tapi dalam ibadah Yang dilakukan Pada malam itu Andai kata Ibadah yang kita lakukan Bertepatan dengan Turunnya malam kadar Maka bertambahlah Nilai kita Melebihi Nilai orang beribadah 83 tahun Ada bapak-bapak Yang sudah 83 tahun Di sini Kalau kita lihat Wajah-wajah 60-an Wajah-wajah 50-an Sulit mencari usia Sampai 80 tahunan Sekarang ini Kalaupun ada Langkah Karena Nabi sudah bilang Di dalam hadisnya Bahwa Umur umatku Rata-rata 60-70 Kalau ada yang lebih Sedikit Kata Nabi Beruntung sekali Orang yang Usianya lebih Dari 70 tahun Banyak bonus itu Umur umat Nabi Pendek Kerjanya Padat Banyak kesibukan Sementara Umur umat-umat Sebelum Nabi Panjang-panjang Kerjanya Tidak begitu Padat Sehingga Ibadahnya Menjadi Banyak Bagaimana Mengejar Ibadah Orang-orang Dahulu Disinilah Kasih Sayang Allah Kepada Umat Nabi Muhammad Diturunkannya Bulan Ramadhan Di dalamnya Ada Malam Kadar Agar kita Dapat Mengejar Ketertinggalan Kita Dibanding Umat-umat Sebelum Umat Nabi Muhammad Jadi bisa Sama kita Nanti Ada orang dulu 300 tahun Malah Nabi Nuh Saja Umurnya Untuk dakwah 950 tahun Dikira-kira Umurnya Berapa itu Kita Jangankan 950 tahun 90 tahun Saja Sudah susah Kalaupun ada Kadang-kadang Sudah pikun Jadi beban Menjadi masalah Bagi keluarga Alhamdulillah Allah Turunkan Malam Kadar Dimana Malam Kadar itu Dirahasiakan Oleh Allah Tapi Nabi Mengatakan Di malam-malam 10 Terakhir Karena Hadiahnya Besar Karena Anugerah Allah Begitu Besar Maka kita Diberi contoh Oleh Nabi Supaya Meningkatkan Semangat Beribadah Walaupun Lelah Tapi berusaha Untuk sampai Ke puncak Puncak Tiyamu Ramadhan Puncak Tilawah Al-Quran Puncak Doa Puncak Istighfar Apalagi juga Puncak Puasa Di siang hari Tapi Sebahagian Justru Salah Kaprah Di sini Kalau sudah 10 terakhir Bulan Ramadhan Semangat Sudah Mulai Luntur Jemaah Safnya Mulai Mundur Salah Subuhnya Kembali Seperti Masa-masa Lalu Kenapa Karena kita Kurang menyadari Bagaimana Contoh Dari Nabi Dan kita Kurang menyadari Betapa Besarnya Ganjaran Di malam-malam Dan di hari-hari Terakhir Bapak Ibu Mari kita Merenung Sejenak Kalau Nabi Saja Sudah Dijamin Masuk Surga Tapi beliau Masih Tekun Beribadah Masih Bersungguh-sungguh Di malam terakhir Bulan Ramadhan Konon Atau Apalagi Kita Yang belum Dijamin Masuk Surga Nabi Saja Yang Sudah Terpelihara Dari dosa Dijamin Tidak Berdosa Masih Begitu Istighfar Beliau Masih Begitu Taat Beliau Kenapa Kita Yang Benung Dijamin Tidak Berdosa Atau Malah Kita Banyak Berdosa Tidak Meningkatkan Kesungguhan Seperti Beliau Itu Dimana Posisi Kita Oleh karena Itu Kau muslimin Bapak Bapak Ibu Ibu Jemaah Masjid Darul Arkham Mari Kita Isi Malam Malam Terakhir Hari-hari Terakhir Pada Bulan Ramadhan Ini Dengan Meningkatkan Semangat Meningkatkan Kesungguhan Beribadah Tanpa Mengkesampingkan Urusan Dunia Menghadapi Lebaran Yang Tidak Boleh Gara-gara Sibuk Pikiran Fokus Pikiran Untuk Menghadapi Lebaran Lalu Kita Korbankan Hari-hari Terakhir Yang Penuh Dengan Nikmat Ini Jangan Sampai Begitu Mudah-mudahan Kajian Subuh Kitab Yang Pendek Ini Dapat Menggugah Kita Dapat Meningkatkan Semangat Kita Motivasi Diri Kita Untuk Lebih Meningkatkan Amal-amal Salih Kita Di Hari-hari Terakhir Sehingga Kita Sampai Ke Puncaknya Nanti Lalu Kita Saling Mendoa Taqabbal Allahum Minna Wa Minkum Di Hari Idul Fitri Demikian Subhanaka Allahumma Wabihandika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh